Suasana Los Angeles, Staple Center sedang bersiap-siap, Bung Negara, sudah sedemikian advance kah ini timeline ataupun proyeksi pertandingan ketika Hugo, Rui dan juga Ceja ini dipertemukan, maka sudah ada persiapan untuk menghadapi Leo Santa Cruz? Kalau itu saya kira automatically ya, karena mereka profesional, mereka senantiasa mempersiapkan diri setiap saat ada atau tidak rencana untuk bertanding. Tinggal volumenya ditingkatkan pada saat pertandingan akan dimulai. Dan memang yang menarik bahwa sesungguhnya kalau kita mengacu kepada nama-nama pertandingan akan bertarung, tidaklah sebesar nama-nama seperti Floyd Mayweather, Manipa, Kiaw, begitu ya. Tetapi yang menarik tiket ini sold out gitu. Sementara ada kekhawatiran di masyarakat bahwa, bukan di masyarakat maksudnya, di analisa bisnis, bahwa tinju pro di Amerika sejak kasus Mayweather dengan Pak Kiaw mulai menyusut. Ternyata analisa itu tidak menemui kebenaran gitu. Paling tidak bukan bohong gitu kan. Kita sering dengar nih sekarang, ada orang semua bohong gitu kan. Nah dia agak bohong tetapi menganalisa gitu. Beda, kebohongan dengan analisa itu beda. Jadi kalau bohong bilangnya gini, FIFA mau datang ke Indonesia gitu. Padahal FIFA-nya nggak pernah mau datang ke Indonesia gitu. Tuhan jelas bohong gitu kan. Atau Indonesia mau ketemu FIFA di Inggris. Inggris markasnya siapa gitu. Dan FIFA mengatakan nggak pernah ketemu dengan pemerintah Indonesia gitu. Bukan dalam hal ini, bukan pemerintah akhirnya semua negara, bukan. Bapada yang tukang bohong itulah. Kira-kira begitu. Jadi pertandingan ini di luar dugaan sangat menarik dengan tiket yang sold out gitu. Baik, terima kasih Bung Negara. Bung Johnny, mungkin bisa memberikan sebuah catatan terhadap kedua petinju yang akan berlagak dalam partai tambahan ini. Julio Cieja dan juga Hugo Rui. Karena sesaat lagi nampaknya kita akan segera saksikan partai pembuka ini. Silahkan. Ya, kedua petinju ini boleh dikatakan level dua atau satu level di bawah daripada Santa Cruz dan Mares. Buktinya mereka dipersiapkan untuk menghadapi salah satu kemenang antara Mares dan Santa Cruz. Dilihat dari rekod, mereka juga punya rekod yang cukup baik. Ya, cukup baik bahkan kalau saya katakan bukan cukup, tapi memang baik. Hugo Rui 35 kali bertanding, menang 33 kali. Dan hanya kalah dua kali. Tahan dulu, jadi kita simak nampaknya sudah ada pengumuman kedua petinju di atas ring. 29 wins, 26 of those coming by way of knockout. Opposite one defeat, representando Atisifan, Mexico. Ladies and gentlemen, tamas yi caballeros, Julio Cesar Poyito Ceja. Across the ring, his opponent out of the blue corner, wearing the green with the gold trim. His professional record, 35 wins, 31 of those by KO. Opposite two defeats, desde Los Mochis, Sinaloa, Mexico. Presentando, Hugo Cuadito Ruiz. Poyito? Ya, dua petinju sudah diperkenalkan. Silahkan lanjutkan kembali, Bung Jody. Ya, itu tadi dari segi rekod, Hugo Ruiz itu 35 kali bertanding, 33 kali menang, dan 2 kali kalah. Sedangkan Julio Cesar, itu 30 kali bertanding, 29 kali menang, dan hanya 1 kali kalah. Berarti ini reputasi yang bagus. Bukan cukup, tapi reputasi yang bagus. Kemudian yang akan menarik di sini adalah dilihat dari tinggi badan. Ini kita lihat tinggi badan daripada Hugo Ruiz ini lebih tinggi daripada Julio Cesar. Terima kasih telah menonton! 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 Ketika kamu mempunyai kekuatan terlalu cepat bagi sang lawan Hugo Ruiz untuk bisa mengatasi bentuman pukulan dari Julio Ceja. Bung Nikara. Dan diuntungkan oleh berakhirnya roda, maka bukan tidak mungkin motivasinya berlipas. Kita lihat bagaimana hook, sama-sama hook kiri tadi juga hook kiri ya, terjatuh tapi ini lebih keras dan lebih tepat mengenai dagu. Sehingga dampak yang ditimbulkannya juga berbeda dengan ketika sehat, terjatuh pada pukulan hook kiri dari Ruiz tetapi mengenai hidungnya. Jadi berbeda memang dampaknya dan sama sekali sehat tidak memberi kesempatan pada Ruiz untuk recovery. Dia melakukan penetrasi yang sangat dalam begitu dan kita lihat bar tubi-tubi pukulannya membuat sehat tidak bisa berkutik dan wasit Raul Kais Senior menghentikan pertarungan. Terima kasih Bung Nikara. Bung Jodi, kalau tadi Bung Nikara katakan recovery adalah kata kunci, Anda melihatnya setelah recovery tersebut seperti apa bagi diri CHH sendiri? Apakah ini langsung dilakukan dengan mengubah strategi atau silahkan? Jadi pada saat CHH jatuh, itu di akhir-akhir ronde. Sehingga walaupun dia digempur oleh Ruiz, dia masih bisa melakukan perlawanan sebentar, kemudian dibantu oleh Bell. Sehingga dia ada recovery satu menit selama istirahat tersebut. Nah ini suatu keuntungan yang didapat oleh CHH. Nah sebaliknya, ketika Ruiz jatuh, ini masih di pertengahan ronde. Dan pada saat itu disusul oleh serangan beruntun, serangan bertubi-tubi oleh Juliusa Carheah. Nah, kekurangan dari Ruiz pada saat itu, dia tidak cukup mempunyai footwork yang bagus. Sehingga seharusnya dia keluar daripada gemukuran itu, ya, tidak melayani serangan atau pukulan-pukulan dari Juliusa Carheah ini. Ini dia melayani ya? Dia melayani, ini salahnya dari sini. Dia melayani, dia bersandar di ring dan menerima pukulan. Tapi kalau waktu itu dia bisa keluar dari kurungan dan gemukuran daripada CHH, ini dia bisa melanjutkan ronde berikutnya. Inilah kekurangan daripada Hugo Ruiz. Tapi memang ini biasanya demikian. Pertini walaupun sudah ke knockdown, dia masih merasa kuat dan masih mau untuk jual-beli pukulan. Baik. Terima kasih, Bung Johnny. Ya, sambil kita saksikan bagaimana prosesi kemenangan dilakukan di Seto Center, kami ajak Anda untuk tetap bersama kami. Jangan beranjak dari LRK Channel. Leo Santa Cruz dan Abner Mares, Partai Puncak Sesat Lagi akan segera hadir. Jangan lupa untuk menonton!